Intro Assalamualaikum Wr Wb Assalamualaikum Wr Wb Halo para sahabat Laislar Dimarapun kalian berada Selamat siang dan selamat berjumpa kembali Bersama mimin tentunya di channel youtube Laislar Al-Fati Kabar dan info menarik terbaru dan terhangat Seputar Lesti Kejora dan Rizki Bilar Bagi para sahabat yang baru menemukan channel ini Jangan lupa untuk selalu mendukungnya Dengan cara menekan tombol like, subscribe, dan komen Serta bunyikan tanda lonceng notifikasi Tujuannya agar para sahabat tidak ketinggalan informasi selanjutnya Oke para sahabat Laislar Mengawali para jumpaan kita Di siang hari ini Jangan lupa ya Sore nanti akan ada Penampilan Lesti Kejora Dan Rizki Bilar Di acara Silet Award 2024 Nah pastinya kalian jangan lupa untuk nonton RCTI Senin 13 Mei Pukul 16.30 Waktu Indonesia Barat Live Di RCTI Dan berikut ini Pembacaan nominasi di Silet Award 2024 Yang pertama adalah Lesti Kejora Rizki Bilar Dan Chris Gianna Baharudin Kemudian ada Siti Badria Angela Gilsha Dan Torik Halilintar Alia Masaid Laura Muwane Dan Maya Estianti Kemudian ada Dede Sunandar Ada Ria Ricis juga Ada Ebel Kemudian ada Randi Martin Naufal Samudera Dan Dania Kemudian juga ada Dery Hatam Serta Inara Rusli Hostnya akan dipandu oleh Ruben Omsu Dan Melanie Ricardo Ada host Black Carpet juga nih Feby Marcela Kemudian ada performance Dari Lesti Kejora Dan Rizki Bilar Siti Badria Dan Nabila Takia Serta ada Chris Diana Baharudin Angela Gilsha Dan Denny Cagnan Masya Allah Banyak banget ya All artist yang hadir Di Silit Award 2024 Mudah-mudahan Borong piala ya Untuk Una Lesti Dan Papa Rizki Bilar Amin Ya Robil Alami Sore ini ya Jangan lupa untuk nonton Abis itu Lanjut nonton Seri Seleslar Aku mencintaimu Karena Allah Oke lanjut Untuk siang hari ini Ada vitamin dari Abang L Yang lagi sekolah nih Para sahabat Kali ini lagi ngegambar ya Abang L duduknya Deketan sama Aminah nih Wah-wah Senang banget ya Teman Abang L itu banyak banget Jadi Abang L itu berasa Cowok ganteng sendiri ya Dan jangan lupa juga Untuk nonton vlog terbarunya Leslar Setiap harinya disuguhkan Vlog terbaru ya Jadi seneng banget Lihatnya Siap-siap untuk ngiler Leslar Kulineran di Kota Palembang Sambil meat and grid ya Mereka sekalian nih Untuk kulineran di Kota Palembang Ada yang kulineran nih guys Kulineran maksudnya Kira-kira makan apa aja ya Bunda Lesti dan Papa Rizki Bilar Kemudian juga ada momen Saat Lesti dan Rizki Bilar ini Foto bareng bersama karyawannya guys Karyawan di rumah makan Palembang ya Nah disini Una Lesti Kejora Sampai malu ya Karena Una Lesti salah orang Disini terlihat Waktu Una Lesti dan Papa Bilar Foto bareng bersama karyawan rumah makan tersebut Pas foto Una Lesti Kejora Merasa ada yang aneh nih Kenapa tangannya sesakit itu Kayak ada yang nyubit ya Terus Una Lesti Kejora Celingak-celinguk guys Untuk melihat siapa Kira-kira yang nyubit Una Pas kebeneran nih guys Itu si mbak-mbaknya Sampai mepet-mepet gitu ya Untuk foto Kirain Una Lesti mbaknya yang nyubit Alah hasil Una Lesti Kejora Ngadu dong ke suaminya Ada yang nyubit Eh ternyata pas diselidikin tangannya Tangan suaminya yang nyubit guys Waduh kok bisa ya Akhirnya Una Lesti Kejora Sambil agak malu gitu Sama si kakaknya minta maaf Maaf ya kakak Kirain si kakak tadi yang nyubit aku Ternyata kakak Bilar yang nyubit Tangan Dedi Lesti Haduh jahilnya emang ya Mungkin geregetan banget nih kakak Bilar Sampai gak kerasa ya Kalau tangannya nyubit Istrinya guys Tapi jubitan sayang ya Kemudian juga pas makan Una Lesti Kejora selalu disuapin Kali ini giliran ya Papa Bi yang nyubit Una Lesti Biasanya kan Una Lesti yang nyubit Papa Bilar Kemudian juga di vlog ini bener-bener Bikin ketawa ngakak ya Pas Papa Bilar bilang Istri gue bilang tadi ke gue Ada yang nyubit Padahal gue sendiri yang nyubit Jadi malu kan istri gue Kemudian juga terlihat nih Para sahabat Banyak banget yang memberikan komentar Ada-ada aja nih Papa Bilar jahilnya Pake nyubit segala sih Pas foto bareng kan dikirain Una Lesti bukan Papa Bi ya Eh ternyata Papa Bi nih yang nyubit Una Lesti Cubiteng sayang gitu guys ya Dan Una Lesti Kejora pun Langsung minta maaf nih Ke si kakaknya Ada caption juga Dicubit nih Ngadu ke suaminya Padahal yang nyubit suaminya WK-WK-WK Ada-ada aja ya Leslar emang beda Dari yang lain Kemudian Una Lesti Kejora juga Seneng banget Kuli nerah di Kota Palembang Dan karena Kota Palembang ini Khas banget dengan PMP ya Dan suka banget Dan ini dia momen Una Lesti minta maaf Ke si kakaknya guys Sampai tersenyum gitu Si kakaknya Tuh lucu banget kan Momen foto mereka Aduh Ada sedikit Yang mengganggu Una Lesti Saat mau foto Eh ternyata Suaminya guys Kemudian juga Untuk siang hari ini Una Lesti Kejora Dan kakak Rizky Bilar ini lanjut Shooting hari Ke 77 Ya tuh Ini unggahan Langsung dari Kak Tian Di lokasi shooting Lancar terus Buat Lesti dan Bilar Shootingnya Amin Oke lanjut nih Kabar Berikutnya Ada Kabar langsung Dari Indo TV Trends Ini performa Program TV Untuk Seri Sleslar Aku Mencintaimu Karna Allah Edisi Sabtu Tanggal 11 Mei 2024 Aku Mencintaimu Karna Allah Di posisi Kelima Besar Alhamdulillah ya Dan bisa kita Lihat Untuk Rating Aku Mencintaimu Karna Allah Edisi Hari Minggu Tanggal 12 Mei 2024 Aku Mencintaimu Karna Allah Di posisi Keenam Naik Turun ya Tapi Gak Apa Yang penting Konsisten Oke lanjut Ada unggahan Dari TikToknya Kak Rizky Bilar Lagi viral Son Jajareja Apa Jajareji Di sini Abang L Lagi Ngikutin Son Yang lagi Viral Namun Liriknya Kesengklek Ya Liriknya Sampai Nyari Bakwan Abang L Aduh Lucu Banget Jajareji Jajareji Cari Bakwan Kata Abang L Aduh Ngakak Banget Pokoknya Kalau Udah Ada Dari Abang L Bahagia Banget Serasa Digoyur Hujan Oke Para sahabat Sambil Nunggu Vitamin Selanjutnya Tetap Stay Tune Terus Sekian Terima Kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax